Majelis Permusyawaratan Rakyat Sekretariat Jenderal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Dalam satu naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pembukaan Preambule Bahwa sekemerdekaan itu ialah hak segala bangsa Dan oleh sebab itu Maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan Karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia Telah sampailah kepada saat yang berbahagia Dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia Kedepan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia Yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur Supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia Yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia Dan untuk memajukan kesejahteraan umum Mencerdaskan kehidupan bangsa Dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan Perdamaian abadi dan keadilan sosial Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu Dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia Yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia Yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan yang maha asa Kemanusiaan yang adil dan beradab Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan Serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Bab 1 Bentuk dan Kedaulatan Pasal 1 1. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik 2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang dasar Berdasarkan perubahan Undang-undang dasar ketiga 3. Negara Indonesia adalah negara hukum Berdasarkan perubahan Undang-undang dasar ketiga Bab 2 Majelis Permusyawaratan Rakyat Pasal 2 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui Pemilihan Umum dan diatur lebih lanjut dengan Undang-undang Berdasarkan perubahan Undang-undang dasar keempat 2. Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di Ibu Kota Negara 3. Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak Pasal 3 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-undang dasar Berdasarkan perubahan Undang-undang dasar ketiga 2. Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan atau Wakil Presiden Berdasarkan perubahan Undang-undang dasar ketiga dan keempat 3. Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-undang dasar Berdasarkan perubahan Undang-undang dasar ketiga dan keempat 3. Kekuasaan Pemerintahan Negara Pasal 4 1. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-undang dasar 2. Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden Pasal 5 1. Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan perubahan Undang-undang dasar pertama 2. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya Pasal 6 1. Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima keluarga negaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah menghianati negara Serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan perubahan Undang-undang dasar ketiga 2. Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan Undang-undang Berdasarkan perubahan Undang-undang dasar ketiga Pasal 6 1. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat Berdasarkan perubahan Undang-undang dasar ketiga 2. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum Berdasarkan perubahan Undang-undang dasar ketiga 3. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia Dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan perubahan Undang-undang dasar ketiga 4. Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2 pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung Dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan perubahan Undang-undang dasar keempat 5. Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam Undang-undang Berdasarkan perubahan Undang-undang dasar ketiga Pasal 7 Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan Berdasarkan perubahan Undang-undang dasar pertama Pasal 7 Presiden dan atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara Korupsi Penyuapan Tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden Berdasarkan perubahan Undang-undang dasar ketiga Pasal 7 Penyuapan Tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela dan atau pendapat bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden Berdasarkan perubahan Undang-undang dasar ketiga 2 Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Berdasarkan perubahan Undang-undang dasar ketiga 3. Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan Sekurang-kurangnya 2 per 3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 per 3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Berdasarkan perubahan Undang-undang dasar ketiga 4. Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadilah dealnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama 90 hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi Berdasarkan perubahan Undang-undang dasar ketiga 5. Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya Atau perbuatan tercela, dan atau terbukti bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Berdasarkan perubahan Undang-undang dasar ketiga 6. Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat 30 hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut Berdasarkan perubahan Undang-undang dasar ketiga 7. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3 per 4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2 per 3 dari jumlah anggota yang hadir setelah Presiden dan atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Berdasarkan perubahan Undang-undang dasar ketiga Pasal 7. C. Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat Berdasarkan perubahan Undang-undang dasar ketiga Pasal 8 1. Jika Presiden mangkat Berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya Ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya Berdasarkan perubahan Undang-undang dasar ketiga 2. Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden Selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden Berdasarkan perubahan Undang-undang dasar ketiga 3. Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat Berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan Pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama Selambat-lambatnya 30 hari setelah itu Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik yang pesangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang meraih suara terbanyak pertama dan kedua Dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai akhir masa jabatannya Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar keempat Pasal 9 1. Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama Atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut Sumpah Presiden, Wakil Presiden Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, dengan sebaik-baiknya dan seadiladilnya Memegang teguh Undang-Undang dasar dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada nusaha dan bangsa Janji Presiden, Wakil Presiden, saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, dengan sebaik-baiknya dan seadiladilnya Memegang teguh Undang-Undang dasar dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada nusaha dan bangsa Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar pertama 2. Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama Atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar pertama Pasal 10. Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara Pasal 11. 1. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar keempat 2. Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara Dan atau mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar ketiga 3. Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan Undang-Undang Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar ketiga Pasal 12. Presiden menyatakan keadaan bahaya Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan Undang-Undang Pasal 13. 1. Presiden mengangkat duta dan konsul 2. Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar pertama 3. Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar pertama Pasal 14 1. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar pertama 2. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar pertama Pasal 15 Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan Undang-Undang Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar pertama Pasal 16 Presiden membentuk suatu Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden Yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar keempat Bab 4 Dewan Pertimbangan Agung Dihapus Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar keempat Bab 5 Kementerian Negara Pasal 17 1. Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara 2. Menteri-Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar pertama 3. Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar pertama 4. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran Kementerian Negara diatur dalam Undang-Undang Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar ketiga Bab 6 Pemerintah Daerah Pasal 18 1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar kedua 2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar kedua 3. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar kedua 4. Gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar kedua 5. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar kedua 6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar kedua 7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar kedua Pasal 18a 1. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota Atau antara provinsi dan kabupaten dan kota Diatur dengan Undang-Undang dengan memperhatikan kehususan dan keragaman daerah Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar kedua 2. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah Diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar kedua Pasal 18b 1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar kedua 2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara-kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar kedua Bab 7 Dewan Perwakilan Rakyat Pasal 19 1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar kedua 2. Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan Undang-Undang Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar kedua 3. Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar kedua Pasal 20 1. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar pertama 2. Setiap rancangan Undang-Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar pertama 3. Jika rancangan Undang-Undang itu tidak mendapat persetujuan bersama 5. Rancangan Undang-Undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar pertama 4. Presiden mengesahkan rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi Undang-Undang Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar pertama 5. Dalam hal rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden Dalam waktu 30 hari semenjak rancangan Undang-Undang tersebut disetujui Rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar kedua Pasal 20 A. 1. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar kedua 2. Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang dasar ini Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar kedua 3. Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang dasar ini Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar kedua 4. Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam Undang-Undang Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar kedua Pasal 21 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan Undang-Undang Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar pertama Pasal 22 1. Dalam hal iwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang 2. Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut 3. Jika tidak mendapat persetujuan Undang-Undang, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut Pasal 22 A. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan Undang-Undang diatur dengan Undang-Undang Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar kedua Pasal 22 B. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam Undang-Undang Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar kedua BAPFIA Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar ketiga Dewan Perwakilan Daerah Pasal 22 C. 1. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar ketiga 2. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar ketiga 3. Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar ketiga 4. Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan Undang-Undang Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar ketiga Pasal 22 D. 1. Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar ketiga 2. Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas Rancangan Undang-Undang 3. Penganggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar ketiga 3. Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, 4. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindak lanjuti. Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar ketiga 4. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam Undang-Undang. Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar ketiga Bab 7. B. Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar ketiga Pemilihan Umum Pasal 22 E. 1. Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar ketiga 2. Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar ketiga 3. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar ketiga 4. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar ketiga 5. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar ketiga 6. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan Undang-Undang Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar ketiga Bab 8. Hal Keuangan Pasal 23 1. Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara Ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar ketiga 2. Rancangan Undang-Undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar ketiga 3. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, pemerintah menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun yang lalu Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar ketiga Pasal 23 A. Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar ketiga Pasal 23 B. Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan Undang-Undang Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar keempat Pasal 23 C. Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan Undang-Undang Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar ketiga Pasal 23 D. Negara memiliki sotongan Satu bank sentral yang susunan kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan Undang-Undang Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar keempat Bab 8 A. Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar ketiga Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 23 E. 1. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan Satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar ketiga 2. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar ketiga 3. Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan atau badan sesuai dengan Undang-Undang Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar ketiga Pasal 23 F. 1. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar ketiga 2. Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh Anggota Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar ketiga Pasal 23 G. 1. Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di Ibu Kota Negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar ketiga 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan Undang-Undang Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar ketiga Bab 9. Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 1. Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar ketiga 2. Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar ketiga 3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar keempat Pasal 24 A 1. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi Menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dan mempunyai wawenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar ketiga 2. Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar ketiga 3. Calon Hakim Agung diusulkan komisi yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar ketiga 4. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh Hakim Agung Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar ketiga 5. Susunan kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan Undang-Undang Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar ketiga Pasal 24b 1. Komisi Yudisial bersifat mandir yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wawenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar ketiga 2. Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar ketiga 3. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar ketiga 4. Susunan kedudukan Dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan Undang-Undang Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar ketiga Pasal 24C 1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang dasar Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang dasar Memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar ketiga 2. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan Atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang dasar Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar ketiga 3. Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 orang anggota Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden Yang diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung 3 orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Dan 3 orang oleh Presiden Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar ketiga 4. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar ketiga 5. Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercelah Adil, kanegarawan yang menguasai Konstitusi dan ketatanegaraan Serta tidak merangkap sebagai pejabat negara Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar ketiga 6. Pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi Hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan Undang-Undang Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar ketiga Pasal 25 Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai Hakim ditetapkan dengan Undang-Undang Bab 9. A. Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar kedua Wilayah Negara Pasal 25. A. Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar keempat Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara Dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar kedua Bab 10 Warga Negara dan Penduduk Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar kedua Pasal 26 1. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara 2. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar kedua 3. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan Undang-Undang Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar kedua Pasal 27 1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya 2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan 3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar kedua Pasal 28 Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang Bab 10H Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar kedua Hak Asasi Manusia Pasal 28 A. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar kedua Pasal 28 B. Satu, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar kedua 2. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan Dan diskriminasi Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar kedua 2. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar kedua Pasal 28 D. Satu, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar kedua 2. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar kedua 3. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar kedua 4. Setiap orang berhak atas status kewarga negaraan Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar kedua Pasal 28 E. Satu, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya Memilih pendidikan dan pengajaran Memilih pekerjaan Memilih kewarga negaraan Memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya Serta berhak kembali Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar kedua 2. Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan Menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar kedua 3. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat Berkumpul dan mengeluarkan pendapat Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar kedua Pasal 28 F. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi Untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya Serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi Dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar kedua Pasal 28 G. 1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya Serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar kedua 2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia Dan berhak memperoleh swaka politik dari negara lain Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar kedua Pasal 28 H. 1. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat Serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar kedua 2. Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar kedua 3. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar kedua 4. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar kedua 1. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum Dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar kedua 2. Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar kedua 3. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar kedua 4. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar kedua 5. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis Maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar kedua Pasal 28 1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar kedua 2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya Setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang Dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain Dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar kedua Bab 11 Agama Pasal 29 1. Negara berdasar atas ketuhanan yang maha asa 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu Bab 12 Pertahanan dan keamanan negara berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar kedua Pasal 30 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar kedua 2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar kedua 3. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar kedua 4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketetiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar kedua 5. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia Hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya Syarat-syarat keikut sertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan Undang-Undang Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar kedua Bab 13. Pendidikan dan Kebudayaan Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar keempat Pasal 31 1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar keempat 2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar keempat 3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional Yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa Yang diatur dengan Undang-Undang Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar keempat 4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara Serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar keempat 5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa Untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar keempat Pasal 32 1. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dalam mengembangkan nilai-nilai budayanya Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar keempat 2. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar keempat Bab 14 Perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar keempat Pasal 33 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar keempat 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang-Undang Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar keempat Pasal 34 1. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar keempat 2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar keempat 3. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar keempat 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang-Undang Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar keempat Bab 15 Bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar ke-2 Pasal 35 Bendera negara Indonesia ialah sang merah putih Pasal 36 Bahasa negara ialah bahasa Indonesia Pasal 36 A Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan Semboyan Bineka Tunggal Ika Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar ke-2 Pasal 36 B Lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar ke-2 Pasal 36 Ketentuan lebih lanjut mengenai bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan diatur dengan Undang-Undang Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar ke-2 Bab 16 Perubahan Undang-Undang dasar Pasal 37 1. Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar ke-4 2. Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar ke-4 3. Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang dasar sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri sekurang-kurangnya 2 per 3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar ke-4 4. Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar ke-4 5. Khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar ke-4 Aturan Peralihan Pasal 1 Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang dasar ini Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar ke-4 Pasal 2 Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang dasar ini Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar ke-4 Pasal 3 Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus tahun 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar ke-4 Aturan Tambahan Pasal 1 Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003 Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar ke-4 Pasal 2 Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang dasar ini Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar ke-4 Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar ke-4 Berdasarkan perubahan Undang-Undang dasar ke-4